Di teman-temannya, api ini udah minta ampun. Sampai diapin sana, gak boleh orang menengok ke belakang teman-temannya sama oknum-oknum tuh. Ya, 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 Pak. Penyebab kematian Afif Maulana, seorang remaja yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, masih menuai tanda tanya. Orang tua korban yakin kematian Afif Maulana bukan akibat melompat dari jembatan, melainkan meninggal karena dianiaya anggota polisi saat pemubaran aksi tawuran minggu 8 Juni 2024. Saya gak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat. Karena gak masuk akal, ciri-ciri di badannya gak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah. Dan ini anak saya, kepala gak pecah, kaki gak petah, tangan gak patah. Yang ada cuma lebam di sini. Tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan Polda Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum Padang berharap kasus kematian Afif Maulana diambil alih Mabes Polri. Dengan statement Polda kemarin, semakin menguatkan keraguan kami, akan diberikan keadilan buat pormen ketika kasus ini ditangani oleh Kepolisian di Sumatera Barat. Dan kami berharap ada atensi dari Kapolri. Kalau bisa, Kapolri tolong ambil kasus ini. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendorong Polda Sumbar Barat menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan anggotanya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih meyakini Afif Maulana tewas akibat terjun ke sungai saat membaran aksi tawuran Minggu 8 Juni 2024 dini hari. Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan personil terhadap Afif Maulana karena korban tidak ikut diamankan ke Polsekur Anji saat membebaran aksi tawuran. Tim Liputan, Kompas TV Mendalami dugaan kasus penganiayaan Afif Maulana oleh polisi, Kompolnas berencana akan mengunjungi Polda, Sumatera Barat. Selengkapnya kita akan berbincang dengan Ketua Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudah adakah jadwal atau agenda kapan Kompolnas akan berkunjung ke Padang, Sumatera Barat untuk meneliti lebih luas lagi terkait dengan insiden ini? Ya ini saya dalam perjalanan menuju bandara untuk terbang ke Padang karena kami sudah berkoordinasi dengan Polda untuk nanti kami melihat TKP-nya, kemudian menerima gelar perkara, kemudian mewawancarai beberapa saksi yang ada kaitannya dengan masalah ini, termasuk nanti menyangkut masalah SOP, penanganan tawuran dan sebagainya. Nah itu semua kami akan supervisi, dan kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi diundang oleh KPAI, hadir juga dari LPSK, Kementerian PPPA, kemudian Ombudsman RI, dan kami turun juga bersama-sama dengan Kementerian PPPA, KPAI, Ombudsman, untuk nanti sama-sama kami berkoordinasi, mana tugas kami yang kami akan laksanakan dan mana nanti dari Kementerian sendiri melaksanakan tugas masing-masing, diharapkan. Dan kehadiran kami ke sana secara terpadu nanti bisa membantu membuat terang, karena apa simpang siurnya informasi ini yang kemudian publik menjadi bingung. Kalau dari hasil koordinasi kemarin itu apa dugaannya Pak Benny? Ya dari keterangan sementara ya, saya katakan sementara karena nanti setelah kami menerima gelar secara langsung kami dalami baru nanti secara lengkap. Sementara sih dari keterangan yang kami peroleh bahwa teman korban itulah orang terakhir yang bersama-sama dengan korban dan dia mengatakan bahwa dia diajak untuk lari dan menghindar dari aparat terjun ke sungai tapi yang bersangkutan tidak mau. Tidak mau sehingga bersangkutan kemudian saksi ini diamankan oleh aparat. Jadi kondisinya seperti itu. Nah ini kami akan dalami lagi saksi-saksinya siapa. Kemudian juga kami mendorong untuk dilakukan pemeriksaan secara saintifik. Dan kami dengar hari ini olah TKP didalami kembali untuk ketinggian kecuraman dari sungai. Kondisi sungai yang kami dengar memang airnya dangkal, berbatu. Nah ini tentunya menjadi faktor-faktor yang nanti akan menjadi bahan masukan buat ahli. Karena hasil otopsi itu nanti akan dipersandingkan dengan kondisi real di lapangan. Tapi Pak Benny kalau dari Kompolnas sendiri menilainya apakah kasus ini perlu diambil alih oleh Mabes Polri? Karena hingga saat ini Polda Sumatera Barat juga yakin betul bahwa tidak ada penganiayaan. Ya dalam hal ini dengan hadirnya pengawas eksternal ya. Bukan hanya Kompolnas tetapi juga dari KPAI kemudian dari Ombusman RI. Ini tentunya sudah satu langkah di mana kami turun untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah kalau semua kasus harus ditarik di Mabes memang agak berat juga ya. Sementara ketika ini bisa nanti dituntaskan di tingkat Polda. Dan kami sarankan nanti ada forum gelar lengkap. Beberapa kasus kita selesaikan dengan cara itu. Seperti contoh bunuh diri anggota lantas di Samosir. Itu selesaikan dengan gelar lengkap menghadirkan ahli. Jadi semua pihak mendengar apa pendapat ahli. Apa hasil pemeriksaan visum itu. Sehingga secara ilmiah. Bukan menduga-duga tapi secara ilmiah bisa dijelaskan. Pak Benny ini kan saat ini orang tua korban menemukan luka lebam dan tulang yang patah. Apakah nanti setibanya Anda di Padang Sumatera Barat akan langsung menemui pihak keluarga atau agenda pertama akan bertemu dengan siapa Pak Benny? Agenda pertama karena kami sampai sudah agak sore ya sudah agak malam. Kami tentunya semaksimal mungkin ingin menggunakan waktu yang ada untuk wawancara saksi-saksi yang ada relevansinya dengan kasus ini. Kemudian nanti malam dini hari pada saat peristiwa terjadi kami akan ke TKP. KP akan lihat suasana TKP pada jam itu. Jarak pandang, kegelapannya bagaimana dan sebagainya. Ini kami akan cocokkan dengan keterangan saksi. Kamu lihat enggak? Nah kalau dia bilang lihat sementara gelap gulita kan ya itu dipertanyakan. Seperti itu contohnya. Dan kami juga akan menerima gelar dari tim penyidik. Apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya. Oke baik kita nantikan bersama hasil pengawasan dari Kompolnas yang saat ini akan menuju Padang Sumatera Barat. Terima kasih Ketua Kompolnas Pak Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.